program salatia kuliah khusus putra khusus putra dan putri untuk pertanyaan nanti dikirim lewat barop segala nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan basa usyah tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebatilan agamanya di atas seluruh agama yang ada sayyidina maulana muhammadin wa ala abihi wa sahabihi ajubah nasihat anak jangan karena kita tahu ada dua syarat dikirimannya amalan hamdha tahu ada dua syarat dikirimannya amalan hamdha di malam isu syahat yang menyimpan dendam sama saudara yang tidak bertegur amalan di malam isu syahat paling sering diamalkan rasulullah s.a.w. ada sepuluh ada ada mesti bayangin kayak semua ibu padahal sunnahnya diambilkan melihat dari harga banyak 2 juta 8 miliar yang dia sudah angkat tani syahat seperti yang dia bayangkan akhirnya akhirnya dua pacar akhirnya yaudah dia enggak enggak hasrat sampai sedia jalan tapi ada yang malam dia nikah dia pancaran sejak SMA kuliah menikah 6 hari berjalan karena disebutkan laylatus zifaf laylatu dafnil hub dikatakan malam pernikahan itu malam pengantin itu adalah malam penguburan cinta itu buat orang yang haram sebelum menikah maka malam pernikahan yang ada tanggung jawab yang ada kerja keras selalu kesinafikan maka cinta tapi malam pernikahan bisa jadi malam yang indah tapi ada 2 orang yang saya mencintai gimana malam pertama jadi presiden kebayang mantunya ada yang tahu pejara paling menakutkan di Indonesia tapi kayaknya buat orang pulau tidak menakutkan tinggal berenang dan berang pulau iya ketika dipisahkan dari keluarga malam ke kantor polisi kemudian mendapatkan fonis dihubung sampai mati gimana perasaannya menakutkan meninggalkan meninggalkan dan anak-anak walaupun di penjara Indonesia ya masih bisa jalan-jalan nah kalau antuk punya fulus itu penjara itu penjara dunia di dunia kalau di penjara itu dipukul ya penjara dipukul di zaman penjara enggak dikasih makan nanti ada waktu istirahat anak pernah masuk ke beberapa tahanan anak-anak lihat tanah itu masih ketawa-ketawa yang main gampli kayak gini penjara artinya mereka di penjara itu hanya dipisahkan sementara dari masyarakat makanya tidak sedikit yang keluar dari penjara tambah pinter dulu waktu masuk penjara nyuri ayam keluar penjara nyuri sapi karena ketemu sama bos-bos mati nyuri apa ayam aduh cuma ayam belajar sama anak itu terjadi makanya banyak residivis itu masuk penjara lagi ditangkap oh ya sudah pernah masuk ya sudah pernah masuk karena ternyata di penjara itu enggak dipukulin ya ma coba di penjara itu dipukulin kira-kira kepikiran dia balik ke penjara bahkan ada yang cerita ada yang berdoa ngomong sama emaknya ma doa kenaku ma apa yang berdoa kenaku maknya mudah-mudahan aku punya tempat tinggal gratis makan gratis dijaga 24 jam masuk penjara doanya kebih makan gratis tempat tinggal enggak bayar enggak ngontrah terus dijaga 24 jam kira-kira dimana tempatnya didoakan didoakan semua emaknya masuk penjara dia artinya di penjara itu orang-orang masih merasakan kenikmatan enak iya dia mungkin karena tidak bisa keluar penjara mungkin dia akan terbiar awalnya cemas tapi jelas malam pertama tidak bisa keluar dari penjara masih bisa dikunjungi sama istrinya dikunjungi sama anaknya dan masih ada harapan bagaimana kalau malam pertama itu dikuburan Rasulullah menyuruh kita ziarah kuburan bukan untuk minta sama yang mati tapi untuk kasihan sama yang mati makanya kuburan itu di masa Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi kita lihat kuburan yang kuburan tanah dikasih batu nisan dulu dilarang ziarah kubur sama Nabi sallallahu alaihi kemudian dia mengatakan berkuntunah hatikum an ziarah til kubur alafazuruhah fa'innah tudhakirul akhirat sekarang ziarah kuburan ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat kalau istrinya nuntut ini nuntut ini suruh naik motor suruh sini ponceng kemana bang pasar udah ikut bawa ke kuburan bang kau dibawa ke sini iya ini tempat kita kau lihat tuh mantan gubernur kuburnya sebelah sana lihat nih ini kuburnya gubernur kalau mungkin berangkat ke tempat lain ketemu kuburnya suharto siapa suharto ada yang tahu sama suharto kenal sama suharto presiden kedua masya Allah mana hadiahnya kasih hadiah oh hadiahnya di mobil nanti minta masyarakat presiden kedua presiden pertama mati sukarno presiden kedua mati berapa tahun berkuasa dia 32 tahun jadi ternyata kuburannya itu tempatnya presiden di kuburan penyanyi-penyanyi terkenal di kuburan artis-artis terkenal di kuburan semua tempatnya sama oh beda di Jakarta itu ada kuburan elit namanya apa namanya Sandiaga Uno apa Sandiaga Hill Sandiego Hills kira-kira tahu di sana enak gitu ya sama sama aja sama aja semuanya dalam tanah Nabi Alayhi Salah Tosah mengatakan adziru dhikra hadhim ledan kalian perbanyak mengingat pemutus penghancur kelezatan seorang yang berkuasa bagaimana presiden kalau masa jabatannya habis bagaimana gubernur kalau masa jabatannya habis bagaimana perasaan ASN kalau pensiun aneh itu beberapa kali diminta untuk mengisi kajian untuk purna kerja ya purna kerja istilah ASN yang mau pensiun purna bakti purna bakti adzir kenapa iya banyak yang stress banyak yang depresi yang awalnya kepala bagian kepala ini itu kalau mau pensiun jadi bingung karena ketika dia menjabat dia tinggal memerintah bingung dia seorang jenderal bintang 4 sant dia itu masih di muka bumi bagaimana ketika berada di perik bumi semua kelezatan itu habis ada dua malam yang harus sering kita ingat yang pertama malam ketika kita bersama keluarga kita malam pengantin malam kumpul sama anak-anak kita makan malam bareng-bareng sama mereka bermain sama anak-anak anak kita naik ke bunda kita kita berlari-lari kita sembunyi main petak umpet sama mereka dan malam selanjutnya ketika keluarganu itu tahu-tahu mengantarkanmu kekuburan jari kita padahal Yang berpisah dari tubuh kita itu Hanya jari Nyawa itu Bercampur dengan tubuh kita Nanti dicampur itu nyawa Dari semua tubuh kita Sakit Seperti Ditebas 300 pendam Itu hal yang sangat Menyakinkan dan menakutkan Kemudian diantarkan ke kuburan Kalau suami yang mati Ada istrinya yang mau ikut menemani Oh cepat-cepat Katanya sunnahnya Mensegerakan jenazah Kalau suami yang soleh Istrinya menangis Sedih Anak-anaknya sedih Tapi kalau suami yang dolin Kira-kira istrinya bersedih Ada cerita seorang wanita Yang mati suaminya Dikunjungi sama teman-teman Dan perempuannya tak zia Ya Allah yang sabar ya Apa Alhamdulillah sudah mati itu orang Capek Aku umur sedih Antu pikir istri-istri Antu masih seneng sama Antu Kayaknya Ih Kayak Apalagi suami yang suka Ngomong kawin lagi Wah mudah-mudahan cepat mati Itu doakan mati Tapi yang jelas Ketika Antu mati Istri gak bakal ikut Anak-anak Antu Bakal ikut ke dalam Dia hanya meletakkan Antu Dalam kuburan Lalu diinjek-injek Dengan tanah Lalu dikatakan Selamat tinggal Pulang ke rumah Semuanya Antu sendirian Hanya amal Yang mendaki Kira-kira Apa yang dilakukan oleh istri Dan anak-anak di rumah Dia bersedih Menyambut tamu Dan pengkeluarganya Ini tuh Antu sendiri ya Setelah dapat Dua pekan Kira-kira Anak-anak Omongin apa Sama maknya Mak ini warisan Ayah Kayaknya banyak Segera kena jadi bagi Supaya gak ribut Anak-anaknya Sahi Betul Oh masa Bapaknya baru mati Bapaknya mati Di kuburan Pulang bagi warisan Gak apa-apa Harta yang ditinggal Itu milik Ahli waris Bukan milik Yang mati lagi Enggak 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 punya apa-apa Kecuali Utang yang harus Didunasi Wasiat yang harus Ditunaikan Selesai Bapaknya mati Menimbulkan 100 miliar Punya utang 2 miliar Wasiat 10 miliar Sudah dibagikan Sisanya Punya ahli waris Enggak punya Hak apa-apa Apakah Anaknya Harus Wakaf Buat orang Tuhan Enggak Enggak harus Itu hartanya Anak-anak Bukan hartanya Yang meninggal Milik Ahli waris Maka disini Jangan sampai Kita capek Kita lolah Mengumpulkan Harta Pagi Siang Malam Bekerja Kemudian Kita tinggalkan Semua yang Kita miliki Pikirkan Malam Engkau di kuburan Siapa yang Dampingi Yang ikut Mayit Yang ikut Jenazah Kekuburan Itu tiga Masya Allah Yang ikut Kekuburan Tiga Apa aja Yang pertama Apa Jasadnya Ruhnya Yang ikut Kekuburan Yang ikut Nganterkan Kekuburan Apa aja Istri ikut Keluarganya Terus Keluarganya Hartanya Amal Yang dua pulang Yang satu tinggal Masya Allah Barakullah Fadhal Nah Tadi yang jawab Anda kasih Gak apa-apa Hadiah Masya Allah Kasihkan Tiga Yang ikut Antun Kekuburan Keluarga Ikut Hartanya Ikut Diantar Pakai Mobil Anak Ketemu Anaknya Salah Satu Orang Terkaya Di Jawa Timur Dia cerita Abah Keluar rumah Naik Mercy Terbaru Pulang Naik Luksius Karena Mercy Nggak cukup Untuk Bawa Jina Dan Cukup Bawa Jina Luksius Ambulan Ditinggal Oke Keluarganya Ikut Mengantarkan Kalau dia Orang Kaya Orang Ternama Oh Anak Buahnya Banyak Ikut Mengantarkan Kalau dia Pejabat Oh Banyak Anak Buahnya Ngantarkan Kekuburan Tapi Nggak Ada Yang Tinggal Sama Suka Ajudannya Ikut Nggak Ada Wa Amal Dan Amal Dua Pulang Satu Amal Yang Bersamamu Di Lampu Akhid Akhid Rasulullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Mera Aytu Mandaran Qab Illa Walqabru Afda Minhu Aku Tidak Pernah Melihat Pemandangan Kecuali Kuburan Itu Lebih Mengerikan Dari Semua Dilihat Uthman Bin Affan Radiyallahu Anhu Ketika Dia Kekuburan Dia Nangis Sampai Jenggotnya Basah Orang Orang Heran Tadkur Jannah Walnat Ki Engkau Ingat Surga Zaman Raka Nggak Nangis Engkau Mati Karena Lihat Kuburan Kata Uthman Inna Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Inna Al-Qabra Awal Manazil Akhirah Kuburan Itu Adalah Tempat Persinggahan Pertama Menuju Akhiran Rasul Allah Sallallahu Setelah Mau jawab Anda kasih hadiah yang besar Berapa Berapa tahun Tidak apa-apa 17 tahun Masa 17 tahun Sekarang Sebelum Indonesia merdeka Setelah Indonesia merdeka Sebelumlah Indonesia sudah 87 tahun Merdeka Eh 78 Nah Ya Allah 34 Betul Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Hidup Di Muka 33 tahun Sebagian kita Lebih tua Dari Rasul Sallallahu Sallam Dan Hidup Di Muka Bumi Penuh Dengan Pengorbanan Dilemparin batu Di To'if Aleyhi Sallallahu Assalam Diusir Dari kota Mekah Hijrah Menuju Ke kota Medina Sembunyi Di dalam Gua Selama Tiga Malam Terkadang Ketika Di Medina Beliau Makan Tidak Tidak Sering Puasa Tidak Tidak Makan Di rumah Sallallahu 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 Hanya 63 tahun Tapi beliau Di kuburan 1434 Tahun Dan itu Awal Perjalan Akhirat Yang jelas Disitu Sebuah Kenikmatan Buat Nabi Sallallahu Sallallahu Kata Suman Nabi Mengatakan Kuburan Itu Adalah Awal Persinggahan Akhirat Fain Naja Minhu Aha Fama Ba'dahu Aysal Minhu Kalau selamat Dia di Kuburan Yang selanjutnya Mudah Wain Menyanju Minhu Fama Ba'dahu Asyad Dia Tidak Selamat Yang selanjutnya Akan Lebih Parah Lagi Buat Umar Bin Abdul Aziz Umar Bin Abdul Aziz Ini Khalifah Dia mengatakan Innali Nafsan Tawakoh Jiwa yang Sangat Amisius Aku tuh Kepingin nikah Sama anaknya Khalifah Sama putrinya Khalifah Dan Aku menikah Sama putrinya Khalifah Aku ingin Jadi gubernur Medina Aku jadi gubernur Medina Aku berdoa Supaya Supaya Jadi Khalifah Dia akhirnya Jadi Khalifah Kemudian Dia berambisi Satu Aku berambisi Diampuni Dosaku Dan masuk Surka Allah Asha Sudah Dia dapatkan Semuanya Dan Dia pernah Mengatakan Kepada Sahabat Sahabat Tadi malam Aku merenung Aku merenungkan Gimana Kalau aku Di kuburan Kira-kira Kira-kira Setelah Tiga hari Bagaimana Wajahku Mata Yang keluar Dari tempat Bibir Yang sudah Hancur Perut Yang dimakan Dengan oleh Belatuh Dan Tidak ada Teman-teman Dekat Yang mau Mendekat Lagi Kepada Aku Sekarang Kita peduli Dengan Wajah Kita Yang Perempuan Peduli Dengan Fisiknya Nanti Di kuburan Dan Umar Pernah Suatu hari Melihat Orang-orang Lagi Di kuburan Riput Yang takut Tidak Bagus Itu Wajahmu Bakal Menjadi Tempatnya Ada Seorang Yang minta Nasihat Kepada Daud Apai Nasihat Kepada dia Ausi Kasih Aku Nasihat Kepada Nunggu Gimana Jemaah Kalau Antun Di masjid Dikasih Tahu Ada 20 Orang Membunuh Antun Ketakutan Semua Dengan Perdagangan Semua Dengan Senjatanya Itu Wasi Nabi Alayhi Salatu Inna Kami Yitun Wa Inna Hum Yitun Enquam Ati Enquam Ati Dan Semua Orang Ati Ishma Shikta Fa Inna Kami Yit Muhammad Hijub Semua Mung Kapa Simati Jadi Nabi Mati Nabi Muhammad Sosai Mau Jadi Kiai Mati Mau Jadi Perampok Mati Mau Jadi Raja Mati Mau Jadi Sultan Mati Mau Jadi Presiden Mati Yang Ada Semua Sedang Menantri Antrian Itu Hanya Pada Suatu Hari Ceritanya Barak Bi Azif Kita Lagi Bersama Nabi Tau Nabi Melihat Ada Orang Orang Yang Kumpul Di Sebuah Tanah Nabi Bertanya Di Sala Jadi Dulu Nabi Itu Gali Kuburannya Kalau Jenazah Sudah Sampai Kuburan Yang Gak Apa-apa Mau Digali Duluan Atau Mau Gali Pas Jenazah Sampai Bebas Tapi Jelas Mereka Sedang Gali Kuburan Kata Barak Bin Azif Nabi Tau Tau Berdiri Bergegas Menuju Tempat Itu Kita Semua Ditinggal Nabi Menuju Ketempat Kuburan Itu Digali Beliau Bersimpuh Di Depan Kuburan Itu Kata Barak Bin Azif Aku Menghadap Nabi Di Arak Yang Bersebelah Berhadap Nabi Ngapain Apa Kata Barak Fabaka Nabi Menangis Hatta Balla Thara Mindum Nabi Tanah Yang Di Depan Nabi Basah Pernahkah Kita Menangis Karena Takut Dengan Malam Pertama Di Kuburan Pernahkah Kita Menangis Karena Takut Kepada Allah Jalla Jalalu Karena Dosa Dosa Kita Yang Banyak Kebanyakan Kita Insya Allah Pernah Menangis Tapi Menangis Karena Sedih Ditinggal Mati Orang Yang Dia Cinta Sedih Karena Bangkrut Sedih Karena Bercerai Dengan Pasangan Hidupnya Sedih Karena Di PHK Pernahkah Menangis Sedih Karena Takut Di Adab Di Kuburan Nabi Menangis Bukan Menangis Yang Dibuat Buat Tapi Karena Beliau Takut Sampai Nabi Al-Isra Tosor Pernah Mengatakan Lau Ta'lamuna Ma A'lam La Buhittum Qalilan Wala Bakaytum Kathira Kalau Kalian Tahu Apa Yang Aku Ketahui Disjaya Kalian Akan Sedikit Tertawa Dan Banyak Menangis Kalian 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 Bersenang Sama Istri Kalian Di Atas Ranjang Ranjang Tidak Bisa Kalian Kemudian Kalian Teriyak Teriyak Takut Sama Allah Berdoa Mohon Kepada Allah Masalah Kita Kadang Lupa 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 Lalu Setelah Nabi Selesai Menangis Lalu Beliau Mengatakan Wahai Saudara Saudaraku Untuk Yang Seperti Hari Ini Kalian Persiapkan Kita Persiapkan Untuk Pernikahan Kita Persiapan Bangun Rumah Kita Persiapan Untuk Anak Itu Ketika Lahir Tapi Kapan Kita Persiapan Untuk Hari Itu Hari Pagi Masih Masih Sama Anak Siang Tabraan Ada Orang Yang Mati Sedang Main Bola Ada Orang Yang Mati Di Atas Panggung Berjoket Ada Orang Yang Mati Atas Ranjang Berzina Dan Ada Satu Pesawat Semuanya Ingat Kejadian Ada Pesawat Terakhir Pesawat Yang Jatuh Satu Pesawat Nggak Tahu Berapa Jumlah Yang Naik Besar Semua Punya Rencana Semua Sudah Booking Hotel Kalau Dia Disana Mau Tingginya Sudah Dibuat Mau Bertemu Dengan Orang Orang Sudah Dibikin Hilang Semuanya Maka Jangan Berfikir Mati Itu Karena Tua Begitu Pula Manusia Nggak Nunggu Tua Mati Berapa Banyak Kakek Yang Mengantarkan Cuk Senantiasa Berlindung Dari Adab Kubur Setiap Sohrat Meriwayatkan Sebuah Hadith Ini Hadith Tentang Alam Pertama Di Kubur Apa Kata Abu Hurairah Radiyallahu Anhum Dari Nabi Alayhi Salatu Assalam Kala Walladhi Nafsi Biyadih Demi Aku Berada Di Tangannya Innal Mayika Lain Hafqani Alikum Hina Tualuna Anhum Dbirin Demi Suara Sandal Sandal Kalian Ketika Kalian Pulang Pergi Meninggalkan Dia Sendirian Sudah Ditinggal Keluarganya Semua Pergi Dia Sudah Berpikir Kemal Dilupakan Dia Mendengar Suaminya Pergi Anaknya Pergi Keluarganya Pergi Dia Tinggal Sendirian Fa Inkana Muminan Kalau Dia Orang Yang Beriman Kanatis Solatu Inda Raksi Maka Solat Akan Menjaga Dia Di Arah Kepalanya Ini Buat Yang Solat Zakat Ada Di Kanannya Solat Di Kepala Jagain Zakat Jaga Di Kanannya Puasa Ada Di Kiri Semua Amal Kebajikan Dia Semua Amal Kebajikan Yang Lain Dia Berbuat Baik Kepada Orang Bersodak Membantu Orang Lain Itu Ada Di Kaki Menjelaskan Tentang Menakutkannya Mungkar Denaki Di Hadis Hadis Sebut Warna Kulitnya Malaikat Ini Azraqan Atau Azraqan Aswadan Blue Black Biru Hitam Antum Lihat Ada warna Hitam Biru Dia Menggali Kubur Sampai Kemudian Dia Ketemu Sama Orang Dia Mau Datang Ini Orang Dari Kepalanya Tadi Solat Jagain Dia Amal Amal Kebajikan Yang Lain Di Kaki Datang Dari Kepalanya Kata Solat Mengatakan Maki Bali Mat Habis Yang Masuk Dari Zul Habis Dia Orang Yang Menjadikan Solat Itu Kalau Dia Mendirikan Solat Didatangi Dari Kanannya Apa Kata Zakat Ini Orang Rajin Meluarkan Zakat Aku Zakat Dia Nggak 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 Ada Celah Untuk Masuk Dari Aku Datang Dari Arah Kirinya Puasa Pasang Badan Mengatakan Itu Kata Nabi Yang Mendampingi Kita Amalan Kita Nggak Ada Keluarga Walah Harta Kita Dan Kalau Antum Tahu Harta Itu Bermanfaat Ketika Di Keluarga Ketika Disimpan Nggak Ada Gunanya Apa Gunanya Untuk Nyimpan Harta Nggak Ada Antum Beli Sandal Baru Bermanfaat Itu Harta Keluar Mesti Bermanfaat Baik Untuk Kebaikan Atau Keburukan Maka Disini Zakat Mengatakan Nggak Ada Bisa Masuk Kau Lewat Aku Puasa Lalu Datang Dari Kaki Apa Kata Amal-Amal Kebajikan Dia Kata Mungkar Dan Nakir Ijlis Duduk Duduk Jamah Ingat Alamnya Berbeda Itu Alam Barzah Dia duduk Ketika Dia duduk Digambarkan Di alam Kubur Dia Ada Matahari Dia kelihatan Matahari Mau Tengelau Lalu Lalu Malikat Malaikat Ini Bertanya Jawab Pertanyaan Pertanyaan Yang akan Kami Tanya Antum Tau Orang Kalau dipanggil Di kepolisian Jadi Saksi Itu Dari pagi Sampai sore Dari sore Sampai malam Orang Orang Ketakutan Ketika Gimana Antum Sendirian Jamah Di tempat Itu Ini Orang Tidak Mekirkan Malikat Dia Lihat Matahari Mau Terbenam Dia Mengatakan Dani Hatta Usalli Kita Udah Masuk Waktu Isya Kita Mendengarkan Adhan Dulu Jamah Kita Dengarkan Adhan Kemudian Kita Sholat Habis Sholat Kita Lanjutkan Materi Sedikit Lalu Tanya Jawab Insya Allah Barak Bangun Madi Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 wabarakatuh Orang lelaki yang diutus kepada kalian Apa kesaksianmu buat orang itu? Yang bertanyakan tentang Nabi Muhammad Aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah Dan dia datang kepada kami Membawa bukti Dan kami percaya seber dia Di atas itu kau hidup Ini bayangin Orang yang istiqamah di atas agama Allah Di atas ajaran itu kau hidup Di atas kesaksian itu kau mati Kuburan yang sempit Yang kita lihat hanya satu kali dua meter Atau dua kali dua meter Atau tiga kali tiga meter Maka dibentangkan Tujuh puluh hasil Tujuh puluh ini salah satu Angka untuk menunjukkan luas Di hadis lain dikatakan Yumadu mudah mata Kumburan yang sempit itu diluaskan Sepanjang dia memandang Kerana kita hanya memandang sampaiнев Gimana Kalau antum Di tempat yang sempit Tahu-tahu dibuka Jadi luas Semua Sejak kematian itu Sesuai dengan Amalan Di dunia tidak Maka kadang-kadang ada gurauan Di antara teman-teman Lagi pembagian kotakan Tahu-tahu dia tidak dapat Apa kata syahidnya Tergantung amalnya Enggak Di dunia bukan tergantung amal Tergantung ketentuan Allah di dunia Kita lihat ada orang Tidak sholat sama sekali kaya raya Punya hotel Punya kapal Tidak pernah sholati Puasa yang enggak Kenapa Karena di dunia ini Allah berikan ujian Fir'aun Allah berikan kerajaan Mesir Nabi Musa Alaihissalatuhassam Mengembala kambing Beliau Nabi Alaihissalatuhassalam Maka dikubur itu Yang merupakan awal Dari persinggahan akhirat Semuanya karena amalan Di dunia tidak Maka jangan Untuk mengatakan Ustaz saya ini Sudah sholat di sholat pertama Tapi kok utang Enggak lunas-lunas Enggak ada urusan itu Ya Allah akan berikan kemudahan Dengan berikan keimanan Kepada dirimu Wa yunawar lahu Kuburan yang tadinya Gelap Gulita Sempit Jadi luas Dan penuh Dengan cahaya Dibukakan Buat dia Pintu ke surga Di riwayat lain Disebutkan Yang dibukakan Lebih dahulu Pintu ke neraka Dibukakan neraka Dia melihat Neraka Dengan api Yang menyala-nyala Berkobar-kobar Seperti itu Lalu dikata Ini loh tempatmu Di neraka Kalau engkau tidak berima Tapi karena Kau berima Ditutup Itu jendelakan Raka Dibukakan jendela Ke surga Undur Ma'a'adallahu Lakafiha Kalau lihat tuh Apa yang disediakan Oleh Allah Untukmu di dalam Dia semakin semangat Semakin gembira Semakin bahagia Lalu rukhnya dia Rukh Itu diletakkan Di dalam Burung Kata Nabi SAW Tair hudrin Burung yang berwarna hijau Yang melompat-lompat Terbang di Pemohonan surga Jasadnya Dikembalikan ke tanah Maka kalau kita melihat Jasadnya jadi Tanah Kita buka bubur Jadi tanah Allah meneguhkan Menguatkan orang-orang Yang beriman Dalam kehidupan dunia Dan dalam kehidupan akhirat Rasulullah SAW Kalau habis Ngubur jenazah Beliau pergi Beliau mengatakan kepada Para sahabatnya Istaghfirul Afikum Wasallallah Lahu Tadbid Mohonkan ampun Buat saudara kalian Dan berdo'alah Minta kepada Allah Agar dia dikasih Keteguhan Dia sedang ditanya Sekarang Maka di riwayat lain Disebutkan Sahabat Ya Rasulullah Gimana kita mau jawab Kalau sudah takut Duluan sama yang tanya Antun kadang Kalau sudah takut Dini Siapa namamu Siapa namamu Orang juga tau Mana alamatmu Ketakutan Kalau bukan karena Allah Yang meneguhkan Nggak apa-apa Maka doakan Allahumma sebut Bil qawlih sabi Lalu kata Nabi SAW Wa in kana munafikan Kalau dia orang munafik Maka dia akan ditanya Tentang Nabi Muhammad SAW Apa kata Aku ikut-ikutan orang Orang ngomong agamanya Islam Aku Islam Ngomong-ngomong Nabi Muhammad Dia kataku Muhammad SAW Kata dia ada Tapi jelas Aku apa katanya Orang Disini kita lihat Orang yang benar-benar Muslim Dan yang ikut-ikutan Islam Kapan akan nampak Nanti di kumur Orang munafik itu Solat di belakang Nabi Muhammad SAW Ikut berjihad Berperang Orang munafik juga Di beberapa Perperangan Nabi SAW Tapi dia sebenarnya Tidak meyakini Maka malaikat itu Mengatakan Kami sudah tahu Kau memang Kait gitu Maka dikatakan Kepada bumi Remetlah dia Apa Bumi itu Tanah itu Kemudian Memegang dia Fatahtalif Abla'u Tulangnya Berantakan Fala yazalu Fihamu Azab Dia terus Disiksa Disana Hatta Yabatahu Allah Min Maj'ihi Dhalik Sampai kelak Dibangkitkan Pada hari kian Di Lewat Tiga Yang dikatakan Didudukkan Orang ini Oleh Kedua Malaikat Yang Bentakannya Sangat Keras Lalu Bertanya Manrobuk Siapa Tuhan Kata Dia Ha Ha La Adri Nggak Tahu Kata Dia Apa Gamamu Ha Ha La Adri Mata Kulu Fi Hadar Rajul Al Dibu Iza Fikum Apa Pendapat Tentang Orang Yang Dihutus Kepada Kalian Nggak Tahu Namanya Siapa Dia Fayakul Muhammad Aku Dengar Orang Ngomong Nabinya Muhammad Aku Dengar Dan Aku Ikut Mengatakan Faya Kula Darait Wala Talaut Engkau Nggak Ngerti Engkau Nggak Baca Nggak Belajar Faya 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 Munad Munad Minas Sama An Kadaba Abdi Ada Yang Menyeru Daira Mengatakan Dusta Lalu Dibukakan Pintu Ke Surga Dia Melihat Surga Lalu Ditutup Dibukakan Pintu Geraka Ketika Dikatakan Surga Itu Ini Tempat Kalau Kau Beriman Tapi Kau Tidak Beriman Ditutup Ditampakkan Kepadanya Neraka Datang Panasnya Neraka Aromanya Neraka Dan Terus Dia Dia Adab Keluarganya Kemana Sudah Lupa Sama Dia Kita Lihat Banyak Kuburan Kuburan Yang Mungkin Sudah Adik Menziarai Maka Para Jamaah Beramalah Sebelum Ajar Menyebut Kita Itu Yang Dapat Anda Sampaikan Karena Kata Ustaz Disi Sampai Jam 20 30 Masya Allah Masih Ada Waktu Mungkin Untuk Tanya Jawab Anda Kembalikan Ke Beliau Tunggu Nanti Nah Saya Tanya Mungkin Tanya Tapi Sebentar Sebentar Para Para Jemaah Yang Pemuliakan Insya Allah Sebelum Kita Masuk Sesi Tanya Jawab Insya Allah Besok Sudah Tanya Informasinya Tabrik Tabrik Akbar Di Masjid Al-Mu-Nawar Insya Allah Sudah Sampai Semua Informasinya Besok Jamp 7 Sampai Jamp 9 Dan Sampai 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 Insya Allah Pun Di Sampai 2 Jam Bismillah Dengan Tanya Jawab Materi Serta Tanya Jawab Malam Ini Mungkin Tidak Semua Bertanya Bisa Kita Baca Insya Allah Udah Udah Besok Di Sampai Barat Barat Kemudian Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Silahkan Pak Haji Perkenalkan Dari Mana Dari Dari Nade Silahkan Masalah Syahjat Dan Sholat Iya Bagaimana Orang Yang Tidak Menegak Jadi Menang Dari Bagaimana Tidak Sampai 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 Nah Iya Ini Berkaitan Dengan Akhir Dari Kehidupan Kita Ada Orang Yang Meninggal Dunia Dapat Mengatakan La Ilaha Illallah Ada 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 Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Tidurnya Bagaimana Dengan Muslim Yang Meninggal Dunia Tapi Tidak Mengatakan La Ilaha Illallah Apakah Dia Meninggal Khusul Khatimah Atau Tidak Rasulullah Sallallahu 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 Atau Mati Mati Tidur Tergantung Amalan Dia Oleh Karena Itu Orang Yang Mau Tidur Dianjurkan Baca Ayat Kursi Dianjurkan Baca Doa Sebelum Tidur Yang Kalau Dia Mati Insya Allah Mati Husun Khatim Ada Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Kondisi Bertalbiah Dia Pakai Baju Ihrom Dia Sedang Berada Di Arofah Mungkin Berada Di Mina Dia Belum Lepas Ihrom Seperti Cerita Seorang Sahabat Nabi Yang Jatuh Dari Ontanya Ditendang Ontanya Mati Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Kafinuhu Fih Thaubaih Kafani Dia Di Dua Baju Ihrom Wala Tuhan Mitu Jangan Dikenakan Parfum Karena Orang Yang Mukhrim Itu Pakai Ihrom Itu Tidak Boleh Kena Minyak Wangi Jangan Ditutup Kepalanya Bayangin Dia Mati Dikafani Seperti Itu Dikuburkan Tanpa Penutup Kepala Tanpa Dikasih Wangian Kenapa Karena Dia Akan Dibangkitkan Pada Hari Kiamat Dalam Kondisi Bertalbiah Keluar Dari Kuburnya Dia Mengatakan Labbaik Allahumma Labbaik Jadi Intinya Kalau Ada Orang Yang Mati Tidak Mengatakan La Ilaha Illallah Dilihat Bagaimana Kondisi Amalan Dia Tapi Insyaallah Orang Yang Beramal Soleh Benar Benar Bukan Pura Pura Insyaallah Mati Karena Ada Orang Yang Soleh Yang Baik Dipandangan Masyarakat Tapi Matinya Seul Khotima Ada Ada Preman Penjahat Tapi Sebulan Sebelum Dia Mati Subhanallah Dia Toba Kita Melihat Itu Dan Ada Seorang Yang Ahli Agama Taat Sebelum Mati Dia Murta Maka Hendaklah Kita Punya Amal Soleh Yang Kita Semunyikan Yang Tidak Ada Yang Tau Istri Tau Orang Tua Tau 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 Mungkin Seperti Itu Kalau Sudah Tau 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 kalau sudah gak ada isinya kosong kuburannya gak apa-apa tapi kalau ada jasadnya gak boleh itu ada pemilik dan kalau bisa gak usah gali kuburan orang kita ini kok bisa yang namanya kuburan penuh itu gimana sih padahal orang dikubur 1x2 meter emangnya gak cukup tanah di Ternate ini untuk bikin kuburan baru mahal mungkin tapi yang jelas tadi kondisinya seperti di Al-Baqi Al-Kharkat kota Medina kuburan itu kalau sudah beberapa tahun sudah dipikirkan gak ada isinya kosong sudah baru mereka tindih mereka pasang jenazah yang baru di sana adha wallahu a'lam ada kondisi yang dialami oleh semua orang diantaranya namanya Dommatul Qabr semua orang itu akan dihimpit sama kuburan ketika masuk ke kuburan sampai Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad sahabat Nabi radiyallahu anhu yang ketika dia meninggal dunia arsnya Allah itu bergetar Nabi 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 mengatakan kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur itu saat selamat tapi saat gak selamat jadi kau bicara bagaimana seorang pendosa yang sudah bertobat kepada Allah kita tahu dalam kehidupan ini ada banyak penghapusan dosa penghapusan dosa dengan amal soleh solat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat selanjutnya dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya dari umroh ke umroh selanjutnya itu penghapusan dosa apabila dosa-dosa besar dihindari ada penghapusan dosa dengan musibah antum kena duri itu penghapusan dosa antum gundah gulana galau itu pun penghapusan dosa kalau ternyata belum dia sudah bertobat tapi masih ada dosa-dosa dia maka di kuburan akan dibersihkan dikasih azab di kuburan sesuai dengan amalan dia tapi kalau dia sudah tobat dengan tobatan nasuha dan sudah Allah ampuni Allah bersihkan dia dengan penyakit-penyakit yang kata Nabi SAW ada orang jamaah yang ketika hidup di dunia terus Allah kasih balak kasih penyakit sampai mati kata Nabi SAW dia berjalan di muka bumi tidak punya dosa jadi tergantung kalau bicara antum sudah bertobat apakah antum sudah tobat dengan tobatan nasuha apa belum dan bicara dosa boleh jadi ada dosa-dosa yang kita tidak merasa berbuat dosa maka jangan pernah berhenti bertobat kepada Allah Nabi SAW setiap hari lebih dari 100 kali atau lebih dari 70 kali beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah Azzawajal makanya berlindung dari azab kubur terus katakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr jangan merasa oh saya sudah tobat aman insyaAllah jangan barakallah fikum kubur izin pertanyaan apakah benar menurut percayaan orang tua-tua orang tua yang kalau malam pertama seorang jenazah dikuburkan masih sempat keluar dan bertamu di rumah keluarganya dan bahkan sampai masuk di dalam mimpi keluarganya dan sebagaimana seharusnya saya sebagai seorang anak saya jamaah rahimah kumullah ada sebuah keyakinan di beberapa kepercayaan aliran kepercayaan bahwasannya ruh itu bisa gentayangan sampai ada film-film yang dibuat di Indonesia jadi ada seorang yang diperkosa ada filmnya di Jakarta dulu kemudian ketika dia mati saya akan ganggu mu kamu ketika saya mati datang dia ruhnya gak bisa jaman gak bisa jalan-jalan itu ruh dia berada di alam barzah bukan di alam dunia kalau dia beriman tadi hadis yang kita sudah simak ruhnya akan diletakkan di burung di rongga burung kalau orang mati syahid di rongga burung berwarna hijau keliling kemana-mana di surga kalau orang mati syahid kalau orang muslim saja gak mati syahid ya dia di surga ruhnya itu dari pohon ke pohon menikmatin surga tapi kalau bicara dia datang ke rumahnya gimana dia mau datang orang orang sudah ditungguin sama malaikat mungkar dan nakil cuma tadi ada yang berpercaya seperti itu jadi ruh itu masih bisa menambah amalan gak bisa dia maka Allah azza wa jalan mengatakan kalian kalian berinfak dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian dia ini minta ya Allah kasih aku waktu dikit ya Allah aku mau sodako dia ingin tapi gak bisa artinya kehidupan dia dengan dunia pisah dan kalau bicara ruh berjumpa dengan ruh dalam mimpi mungkin karena ruh orang yang tidur itu juga keluar dari jasad keluar kemana Wallahu'alam jadi hubungan ruh dengan jasad pada saat tidur itu tidak seperti ketika tidak tidur makanya orang yang tidur itu gak dengar orang ngomong di sebelahnya gak tahu dia dia tidak melihat dia tidak merasa apa-apa ruhnya memang sedang dipegang sama Allah disitulah ruh mungkin berjumpa dengan ruh ketemu sama orang tuanya ketemu sama keluarganya mimpi tapi boleh jadi yang dia impikan adalah syetan bukan orang tuanya kenapa karena Nabi mengatakan barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan aku maka yang dia lihat adalah aku kenapa fahin shaytan la yatam selu bi kata kata